Pemirsaan jelang perayaan HOT ke-75 RI, pedagang pernak-pernik hari kemerdekaan mulai ramai menjajakan dagangannya. Salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pembeli dapat memesan aksesoris kemerdekaan mulai dari bendera, umbul-umbul, atau yang lainnya. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Renard Christian dan juru kamera Chris Dianto dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Renard, aksesoris apa di sana yang paling dimenati oleh masyarakat? Ya, selamat siang cikal dan juga pemirsa benar sekali menjelang perayaan HOT kemerdekaan RI ke-75 yang nanti jatuh pada 17 Agustus. Masyarakat sudah mulai mencari pernak-pernik ataupun aksesoris untuk nantinya memeriahkan suasana HOT kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Salah satunya adalah di Pasar Senen, salah satu pusat ataupun konveksi dan tekstil yang sering digunakan oleh atau dikunjungi oleh warga Jakarta untuk mencari aksesoris untuk melayakan HOT kemerdekaan. Dan salah satu aksesoris yang sering dicari dari pantauan kami adalah yaitu bendera dan juga umbul-umbul. Ataupun masyarakat ataupun dari perusahaan ataupun dari grup seperti itu banyak mencari bendera ataupun umbul-umbulan. Nantinya dipasang di rumah ataupun di kantor-kantor menjelang HOT kemerdekaan RI yang ke-75 nanti. Ada pun terkait harga ini bervariasi, masyarakat dapat mencari dari yang murah hingga yang mahal mulai dari 30.000 rupiah hingga 250.000 rupiah atau 300.000 rupiah. Ini harga disesuaikan dengan ukuran yang diminta ataupun dicari oleh warga yang ingin membeli bendera ataupun umbul-umbul. Ataupun dari pantauan kami dan dari informasinya kami perlu dari pedagang, di masa pandemi memang orderan ataupun cukup sepi. Melainkan masih ada beberapa perusahaan atau warga yang mendatangi Pasar Senen khususnya untuk membeli aksesori kemerdekaan HOT RI ke-75 nanti. Renat, lalu bagaimana dengan penjualan aksesoris kemerdekaan di masa pandemi seperti ini? Cukup signifikankah penurunan yang terjadi? Ya, Cikalan juga pemirsa. Di masa pandemi berbeda dengan di masa sebelum pandemi di mana dari pengakuan pedagang mereka bisa mendapat untung yang cukup signifikan. Dan sementara di masa pandemi penurunan ataupun penjualan ini bisa turun hingga 50 persen. Ataupun hal tersebut karena sepinya pembeli dan juga pengakuan dari beberapa pedagang yang tidak berani untuk memberiki stok yang banyak karena ditakutkan tidak dapat laku terjual. Ada pun pihak pedagang ataupun pihak konveksi melakukan beberapa cara agar penjualan tetap baik di masa pandemi yaitu seperti menjemput bola ataupun mendatangi langsung ke konsumen untuk nantinya dijual seperti mendatangi kantor-kantor pemerintah ataupun kantor-kantor swasta dan menawarkan produk bendera mereka untuk dipakai di kantor ataupun kantor-kantor swasta tersebut. Ada pun di masa pandemi ini harga bahan-bahan memang cukup naik tapi tidak terlalu berimbas signifikan terhadap kenaikan harga bendera tersebut. Selain itu untuk membuat penjualan tetap signifikan, pihak pedagang juga mencoba merambah ke online dan juga merambah juga seperti tadi langsung ke konsumen dan agar sepinya penjualan dapat ditanggulangi dengan baik. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa demikian laporan dari Renat Kristian dan Juru Kamera Kris Dianto dari Pasar Senen, Jakarta Pesat.